Saat itu Nanku memperkirakan kunci Zogarden berada di akademi tradisional, lebih tepatnya berada di tangan Changsen. Akan tetapi General Iblis menyarankan Nanku untuk tidak terburu-buru. Kemudian terlihat seseorang mengantarkan surat kepada Changsen. Surat itu tertulis dari Yurong. Ia meminta kepada Changsen untuk menemuinya. Akan tetapi surat tersebut hanya tipuan dari klan Iblis. Tiba-tiba kompas yang berada di tangan Yurong memberitahukan lokasi Nanku saat ini. Yurong pun mencari lokasi Nanku dan hampir menemukannya. Akan tetapi Nanku menipu Yurong dengan membuat ilusi dan membuat Yurong terkecoh. Changsen saat itu juga terlihat masuk ke dalam hutan. Saat di perjalanan ia dihadang oleh Nanku. Namun Changsen berhasil kabur. Akan tetapi Jubah Hitam menemukan Changsen. Ia pun lalu menggunakan kekuatan teleportasi. Changsen yang menyadari akan hal tersebut menggunakan kekuatan teleportasinya dan kabur dari Jubah Hitam. Lalu ia bertemu dengan Yurong. Changsen belum mengetahui nama asli dari Yurong. Ia berbicara dan mengatakan akan melawan Jubah Hitam bersamanya. Jubah Hitam di sini merupakan pasukan dari klan Iblis. Changsen mengaktifkan formasi yang dapat menghilangkan aura keberadaannya. Akan tetapi formasi tersebut dapat ditemukan karena pada saat itu ada ular yang melintas di formasinya. Mereka berdua pun kabur dan berteleportasi. Kemudian Bailu saat mencari Changsen ia bertemu dengan Nanku di jalan. Bailu dibuat pingsan oleh Nanku. Kemudian Kuisan muncul dan menyelamatkan Bailu. Lalu terjadi pertarungan antara mereka. Singkatnya, karena tak ada jalan keluar. Kemudian terjadi pertarungan antara Yurong dan Iblis Jubah Hitam. Terlihat Yurong hampir dikalahkan oleh Iblis Jubah Hitam tersebut. Namun di saat bertarung, burung kertas dari Yurong terjatuh. Changsen melihatnya. Ia pun mengingat masa lalunya dulu. Lalu Changsen berkata kepada Yurong alasan ia ingin membatalkan pertunangan. Karena ia saat ini sedang sekarat. Dan ia harus menang saat ujian kerajaan untuk mendapatkan kunci taman Zogarden. Yurong pun setuju kalau Changsen membatalkan pertunangan itu. Tetapi dengan satu syarat. Changsen harus dapat memenangkan ujian kerajaan. Singkatnya, Changsen kemudian mencari makanan. Dan menyimpan makanan tersebut ke dalam pedangnya. Changsen berniat memberikan makanan itu kepada naga. Namun saat ia pergi ke kolam, danau tersebut sudah diblokir. Ia pun kembali ke akademi dan mencari cara untuk masuk. Ia pun meminta bantuan Tang untuk mencari informasi tersebut. Kemudian ia menemui Yurong. Yurong memberitahukan sedikit informasi cara untuk menemui naga tersebut. Kemudian Changsen bergegas pergi mencari sumur. Ia kemudian masuk ke dalam sumur tersebut. Namun Bai Lu yang melihat itu terlihat ketakutan dan bimbang dengan keadaan Changsen yang masuk ke dalam sumur. Changsen kemudian dapat menemui Zusa. Dan memberikan beberapa makanan yang ia simpan ke dalam pedangnya. Zusa terlihat sangat senang melihat Changsen memberikan beberapa makanan untuknya. Setelah dari itu, ia pun keluar dari sumur. Teman-teman dari Changsen terlihat sangat bimbang. Di lain sisi, Sun Yuan terlihat sedang membahas sebuah artefak yang ia temukan. Ia pun menunjukkan kepada Changsen dan membahas mengenai barang temuannya itu kepada Changsen. Pada saat ia melihatkan artefak kuno itu kepada Changsen, seketika Changsen memahami isi dari artefak tersebut. Akan tetapi salinan artefak tersebut memiliki teka-teki yang sulit dipecahkan. Changsen melihat bahwa gambar tersebut merupakan sebuah peta. Peta yang dapat menghubungkan jembatan di dalam air. Sesaat Changsen teringat dengan naga tersebut yang membutuhkan pertolongan. Ia pun bertekad akan menyelamatkan naga tersebut. Lalu terlihat Bai Lu memikirkan perkataan dari Changsen. Ia lalu menuju ke dalam kolam dan mencoba masuk ke dalamnya. Lalu terlihat Bai Lu masuk ke lokasi naga tersebut. Singkatnya, mereka berdua pun saling akrab dan mengobrol satu sama lain. Mereka berdua sangat menyukai Changsen karena sifatnya. Setelah selesai mengobrol, Bai Lu pun pergi meninggalkan naga tersebut. Di lain tempat, Kui San sedang berlatih menggunakan pedangnya. Namun ia dihampiri oleh ketua dari Akademi Lisan yang ingin membuat pertunangan antara dirinya dengan Yurong. Karena menurut Akademi Lisan, mereka adalah pasangan yang cocok. Tentu saja Kui San sangat menyetujui akan hal tersebut. Surat itu pun dikirim kepada orang tua Yurong. Mengetahui kalau Yurong akan ditunangkan dengan Kui San, tentu saja orang tua Yurong ini merasa bahagia setelah mendapatkan berita tersebut. Dan pertunangan itu akan diumumkan di saat acara jamuan elit nanti. Namun berbeda hal dengan Nanku. Ia yang mengetahui kalau ada acara jamuan elit antara Akademi, berencana untuk menghancurkan acara jamuan elit itu. Ia akan membunuh semua orang yang berada di acara tersebut. Kemudian terlihat ayah dari Yurong menemui Keponakan Ratu. Di sini ayah Yurong meminta bantuan kepada Keponakan Ratu tersebut dan melawan Changsen di acara jamuan elit nanti dan menjatuhkan Akademi Tradisional. Terlihat mereka sangat bersemangat untuk menjatuhkan Changsen dan Akademi Tradisionalnya. Mendengarkan berita tentang pertunangannya, Sang Ratu pun menanyakan kepada Yurong apakah Yurong mau bertunangan dengan Kui San atau tidak. Tentu saja, Yurong langsung menolaknya karena ia sudah terikat pertunangan antara dirinya dengan Changsen. Singkat cerita, terlihat Bailu sedang membuat acara ulang tahunnya. Changsen pun memberikan beberapa hadiah kepada Bailu. Namun di saat itu, Changsen menyadari kalau kuih ulang tahun itu memiliki bahan peledak. Untungnya Changsen menyadari akan hal tersebut dan membuang kuih itu jauh-jauh. Lalu, Bailu membuka hadiah dari Changsen. Yang ternyata, hadiah itu berisikan surat pertunangan Changsen dengan Yurong. Changsen berkata bahwa saat ini banyak orang yang ingin menyerangnya dan membunuhnya. Apabila ia tidak selamat di acara jamuan elit nanti, ia meminta pertolongan Bailu untuk memberikan surat pertunangan itu kepada General Su, yang merupakan ayah dari Yurong. Setelah itu, Changsen menemui naga tersebut. Sambil berkata kalau ia tidak berjanji akan bisa menyelamatkannya. Karena mengingat sebentar lagi ia akan mati karena penyakitnya. Zusa yang mendengarkan hal tersebut menjadi bersedih. Ia pun berusaha untuk membantu Changsen menyembuhkan penyakitnya itu. Namun tetap saja, hal itu sia-sia. Terlihat, General Su, yang merupakan ayah Yurong ini, menemui ratu dan membahas masalah pertunangan Yurong. Ratu mengetahui bahwa Yurong telah bertunangan dengan Changsen dan memperingatkan General Su agar tidak bertindak berlebihan untuk menggagalkan pertunangan itu. Mengetahui kalau ratu ini sangat pro dengan Changsen, ia pun berniat ingin membunuh Changsen supaya anaknya tidak bertunangan dengan Changsen. Bailu yang mengetahui kalau banyak orang yang tidak menyukai Changsen lalu menemui Yurong untuk membatalkan pertunangan dirinya dengan Changsen agar Changsen tidak dapat masalah dengan Akademi Lisan. Namun Yurong berkata ia akan melindungi Changsen dengan cara apapun meskipun harus bertarung dengan Akademi Lisan. Di lain sisi, saat di perjalanan, Changsen ditipu oleh seseorang yang menyamar menjadi anak kecil dan membuat Changsen keracunan. Orang yang menipu Changsen adalah ayah dari Yurong yang sedang menyamar. Changsen kemudian dibuang ke dalam sumur. Syukurnya, ia diselamatkan oleh Zusa. Di sini, General Su tidak mengetahui kalau Changsen telah bersahabat dengan naga tersebut. Zusa yang mengetahui kalau Changsen sedang diracuni, ia pun segera menyelamatkannya. Dengan cara, ia memberikan darah naga kepada Changsen supaya Changsen bisa selamat. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba, ratu datang ke sana. Zusa yang mengetahui kehadiran ratu yang datang ke sana, ia pun dengan cepat menyembunyikan Changsen dengan mengubahnya menjadi bongkahan es. Sang ratu pun tidak tahu kalau di dalam bongkahan es itu terdapat Changsen. Terima kasih telah menonton! Untung saja, sang ratu pergi dari sana dan Changsen berhasil selamat. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Jamun elit itu pun segera dimulai. Semua murid dari seluruh akademi pun berkumpul untuk menghadiri acara tersebut. Semua orang tiba-tiba terkejut saat murid akademi tradisional hanya ada dua orang. Namun, itu tidak memutuskan semangat dari murid akademi tradisional meskipun hanya mereka berdua. Sebelum jamun elit dimulai, terlihat murid dari akademi Lisan mengantarkan lamaran kepada ayah dari Yurong untuk membuat pertunangan antara Yurong dengan Kuisan. Dan Kuisan ini merupakan salah satu murid terbaik dari akademi Lisan. Namun, ada beberapa syarat untuk memenuhi pertunangan tersebut. Semua murid akademi harus menyetujui kalau Yurong bertunangan dengan Kuisan. Terlihat semua orang setuju. Namun, Bai Lu mengangkat tangannya dan mengatakan keberatan akan pertunangan tersebut. Ia mengatakan bahwa Yurong sudah melakukan pertunangan dengan Changsen. Di sana juga ada Tang yang setuju dengan perkataan Bai Lu. Kemudian, Kaisar meminta bukti kepada Bai Lu kalau memang Yurong sudah bertunangan dengan Changsen. Bai Lu pun memberikan surat pertunangan tersebut kepada Sang Kaisar. Sang Kaisar lalu mengecek keaslian surat pertunangan itu. Setelah dicek, Kaisar akhirnya tahu bahwa surat pertunangan antara Yurong dengan Changsen adalah yang asli. Dan surat pertunangan antara Yurong dengan Kuisan adalah surat yang palsu. Akademi Lisannya merasa malu lalu menantang Akademi Tradisional untuk bertarung untuk memperebutkan siapa yang layak untuk menjadi tunangan Yurong apakah Kuisan atau Changsen. Namun, tantangan itu belum bisa dilakukan karena Akademi Tradisional hanya memiliki dua murid. Pertarungan itu bisa dilanjutkan apabila Akademi Tradisional memiliki tiga murid. Lalu secara tiba-tiba, Tang yang merupakan dari Akademi lain mengajukan diri untuk membantu Akademi Tradisional agar bisa menjadi tiga orang. Dan ia berkata ingin keluar dari Akademi Tiandau dan bergabung dengan Akademi Tradisional. Akademi Tiandau yang mendengarkan hal tersebut menjadi marah karena Tang sudah berkhianat dan memilih Akademi Tradisional. Karena hal tersebut, Tang tiba-tiba ditantang oleh seniori Akademi Tiandau untuk bertarung. dan part keempat pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!